Dio Wan jadi salah satu aktor tanah air yang dikenal selalu sajikan totalitas di setiap perannya. Sebelumnya dirinya kerap tampil dengan busana wanita, kini unggahannya tak kalah menjadi sorotan. Baru-baru ini dirinya ikut tampil fashion show designer ternama Harry Halim. Gaya nyentrik Dio Wan kembali ramai disorot di fashion show designer ternama Harry Halim. Salah satu alasan mengapa penampilannya banyak disorot adalah karena busana yang dikenakan. Penampilan Dio Wan banyak menuai sanjungan karena berhasil bawakan busana rancangan desainer ternama tersebut. Dalam beberapa momen busana tersebut seolah mengekspos bagian tubuhnya yang gempal dan berotot. Di sisi lain, penampilan Dio Wan ternyata tak luput dari cibiran netizen, mengingat busana yang dikenakan dinilai membuatnya terlihat cukup feminin. Salah satu yang juga disorot adalah saat dirinya kenakan bawahan dengan desain yang cukup lebar. Mau kulotnya dong syari banget, tutur netizen. Tidak hanya kali ini saja Dio Wan disorot soal busana, sebelumnya dirinya juga sempat berdandan serupa. Meski menuai banyak cibiran, Dio Wan tetap buktikan fashion tak memiliki batasan gender. Kalau menurut kalian, Dio Wan menjadi salah satu aktor tanah air yang dikenal selalu sajikan totalitas di setiap perannya. Sebelumnya dirinya kerap tampil dengan busana wanita, kini unggahannya tak kalah menjadi sorotan. Baru-baru ini dirinya ikut tampil fashion show desainer ternama Harry Halim. Gaya nyentrik Dio Wan kembali ramai disorot di fashion show desainer ternama Harry Halim. Salah satu alasan mengapa penampilannya banyak disorot adalah karena busana yang dikenakan. Penampilan Dio Wan banyak menuai sanjungan karena berhasil bawakan busana rancangan desainer ternama tersebut. Dalam beberapa momen busana tersebut seolah mengekspos bagian tubuhnya yang gempal dan berotot. Di sisi lain, penampilan Dio Wan ternyata tak luput dari cibiran netizen, mengingat busana yang dikenakan dinilai membuatnya terlihat cukup feminin. Salah satu yang juga disorot adalah saat dirinya kenakan bawahan dengan desain yang cukup lebar. Mau kulotnya dong syari banget, tutur netizen. Tidak hanya kali ini saja Dio Wan disorot soal busana, sebelumnya dirinya juga sempat berdandan serupa. Meski menuai banyak cibiran, Dio Wan tetap buktikan fashion tak memiliki batasan gender. Kalau menurut kalian, selamat menikmati.